Berkuat timnas Indonesia apa arti salaman Mayor Teddy dengan Erik Thohir? Salaman antara Mayor Teddy dan Erik Thohir bukan sekadar sapaan biasa Ternyata momen ini membawa angin segar bagi timnas Indonesia Apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan untuk adu gaprak mendatang? Pertarungan epik akankah timnas U17 Indonesia mengguncang Australia untuk tiket Asia? Dalam laga krusial ini timnas U17 Indonesia dihadapkan pada tantangan besar melawan Australia Dengan peluang tiket langsung ke Asia di depan mata Apakah pelatih akan menurunkan skuad utama? Temukan prediksi dan analisis mendalam tentang bagaimana strategi bisa mempengaruhi hasil pertandingan Dihantam tiga kali media Vietnam meragukan peluang timnas mereka di ASEAN Cup 2024 Setelah tiga kekalahan melawan timnas Indonesia harapan media Vietnam untuk ASEAN Cup 2024 ASEAN Cup 2024 mulai pudar Apa penyebab pesimisme ini? Simal analisis mendalam mengenai dampak hasil ini terhadap mentalitas tim dan harapan penggemar Kemenangan 10-0 yang mengejutkan mengapa timnas U17 Indonesia masih belum aman Meskipun menang telak ada lebih banyak yang bisa dipelajari dari kemenangan 10-0 atas cap Mariana Utara Apa yang sebenarnya menjadi tantangan terbesar bagi timnas U17 Indonesia ke depan? Simal analisis mendalam tentang makna dibalik skor besar ini Egi Maulana Fikri, hat-trick spektakuler yang mengubah nasib timnas Indonesia Setelah sempat dicoret, Egi bangkit dengan penampilan luar biasa Apa yang membuatnya kembali bersinar dan menginspirasi dewa United? Temukan bagaimana hat-trick ini menjadi momen pembuktian yang tak terlupakan Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya Alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Perkuat timnas Indonesia apa arti salaman Mayor Teddy dengan Erick Thohir? Salaman antara Mayor Teddy dan Erick Thohir bukan sekadar sapaan biasa Ternyata momen ini membawa angin segar bagi timnas Indonesia Apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan untuk adu gaprak mendatang? Salaman dengan ketua umum PSSI Erick Thohir, Mayor Teddy disebut segera memperkuat timnas Indonesia Sekadar diketahui, Erick Thohir baru saja membagikan momen foto bareng dengan sekretaris kabinet Teddy Indra Wijaya Menggunakan baju loreng tentara, Erick Thohir bersalaman dengan Teddy Indra Wijaya Layaknya para pemain keturunan yang hendak menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia Dalam kurung WNI Bersama seskap Mas Teddy Kalau udah salaman begini apa artinya teman-teman? Tulis Erick Thohir di caption unggahan terbarunya di Instagram Banyak netizen meninggalkan komentar di kolom unggahan Erick Thohir Banyak dari mereka menyebut Teddy Indra Wijaya akan memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Taeyong Striker yang kita cari selama ini tulis akun at pemain keturunan ID Sah pak Bisa starter lawan Jepang dan Saudi Sambung akun at Fitri Charlina Bagus nih buat sikat wasit kalau macem-macem lagi Kata akun at Arvianwi underscore Aura gaprakan kaki dan kartu merahnya kerasa banget Canda akun at VKRISP01 Satu yang pasti unggahan dan komentar di atas hanya sebatas candaan semata Pertemuan antara Erick Thohir dan Teddy Indra Wijaya Murni Karena keduanya tergabung di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran Saat ini Erick Thohir, Teddy Indra Wijaya dan semuanya yang tergabung di Kabinet Merah Putih Menjalani pembekalan di Akademi Militer yang berada di Magelang, Jawa Tengah Inti dari pembekalan ini digelar agar para pejabat atau pelayanan masyarakat Indonesia ini Memiliki rasa disiplin serta setia kepada bangsa dan negara Satu harapannya di bawah pemerintahan Prabowo Gibran Prestasi sepak bola Indonesia lebih berkembang lagi Pertarungan Pertarungan epik akankah timnas U17 Indonesia mengguncang Australia untuk tiket Asia Dalam laga krusial ini timnas U17 Indonesia dihadapkan pada tantangan besar melawan Australia Dengan peluang tiket langsung ke Asia di depan mata Apakah pelatih akan menurunkan squad utama? Temukan prediksi dan analisis mendalam tentang bagaimana strategi bisa mempengaruhi hasil pertandingan Timnas U17 Indonesia siap tempur lawan Australia untuk raih tiket Piala Asia U17 2020 Kabar gembira untuk para penggemar timnas Indonesia Timnas U17 Indonesia tengah bersiap menghadapi laga krusial melawan Australia yang akan menentukan langkah mereka menuju Piala Asia U17 2025 Dalam babak penyisihan ini hanya juara grup yang bisa lolos secara otomatis Sementara 5 tiket lainnya diberikan kepada runner-up terbaik Saat ini Australia menduduki puncak klasemen grup G dengan 6 poin dari 2 pertandingan Di sisi lain, timnas U17 Indonesia berada di peringkat kedua dengan jumlah poin yang sama Tetapi tertinggal dalam produktivitas gol Oleh karena itu, kemenangan mutlak atas Australia adalah keharusan bagi skuad asuhan Nova Arianto Untuk merebut posisi teratas grup Pertandingan seru ini dijadwalkan berlangsung di Abdullah Al Khalifa Aisabah Stadium, Misraf Kuwait Pada hari Minggu 27 Oktober 2024 Nova Arianto dengan tegas menyatakan bahwa target utama mereka adalah mengalahkan Australia Dalam persiapan, ia telah melakukan strategi cerdas dengan mencadangkan beberapa pemain kunci saat menghadapi kepulauan Mariana Utara Hasilnya meski dengan rotasi pemain, timnas U17 Indonesia berhasil mencatatkan kemenangan fantastis dengan skor 10-0 Kami fokus pada pertandingan melawan Australia di laga terakhir Kami ingin memenangkan pertandingan ini, ungkap Nova Dengan waktu istirahat yang diberikan, para pemain seperti Matthew Baker dan Mirsa diharapkan dapat tampil dengan performa terbaik Dengan semangat juang dan persiapan matang, timnas U17 Indonesia optimis mampu mengalahkan Australia dan merebut tiket ke Piala Asia Mari dukung mereka dengan penuh semangat Indonesia saatnya kita bersatu dan menyemangati timnas kita menuju kemenangan Di hantam tiga kali, media Vietnam meragukan melakukan peluang timnas mereka di ASEAN Cup 2024 Setelah tiga kekalahan melawan timnas Indonesia, harapan media Vietnam untuk ASEAN Cup 2024 mulai pudar Apa penyebab pesimisme ini? Sima analisis mendalam mengenai dampak hasil ini terhadap mentalitas tim dan harapan penggemar Media Vietnam soroti tantangan timnas menjelang ASEAN Cup 2024 Sebuah media ternama asal Vietnam, Soha mengungkapkan kekhawatiran mengenai nasib timnas Vietnam di ASEAN Cup 2024 yang akan digelar akhir tahun ini Vietnam tergabung dalam grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan timnas Indonesia Sementara grup A diisi oleh Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Timor Leste Soha menilai peluang Vietnam untuk meraih gelar juara di turnamen ini cukup kecil Dengan beberapa alasan yang melatar belakanginya Pertama, performa timnas Vietnam dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan Dikenal sebagai tim yang kuat di bawah kepemimpinan Park Hang Seo Vietnam kini mulai kehilangan ketajaman terlihat dari tiga kekalahan beruntun melawan timnas Indonesia Peta kekuatan sepak bola di Asia Tenggara mengalami pergeseran signifikan, tulis Soha Indonesia di bawah Sin Taeyong dinilai memiliki generasi emas Sementara Vietnam dinilai telah mencapai akhir dari siklus kesuksesannya Alasan kedua terkait persiapan Vietnam untuk ASEAN Cup 2024 yang terganggu oleh berbagai faktor Pertandingan FIFA Match Day pada bulan September terpaksa dibatalkan karena badai Dan sebulan kemudian, laga uji coba melawan Lebanon juga tidak terlaksana karena keputusan lawan untuk mundur Di samping itu, Vietnam belum bisa menurunkan striker anyar mereka, Nguyen Suan San Yang perlu memenuhi syarat tinggal 5 tahun di Vietnam sebelum bisa memperkuat timnas Di prediksi, San baru bisa tampil pada tahun 2025 Soha menekankan bahwa kekuatan yang tidak stabil dan proses persiapan yang kacau menjadikan target Menuju final ASEAN Cup 2024 sebuah tantangan berat bagi Kim Sang Sik dan timnas Vietnam Meskipun tantangan besar dihadapi semangat dan determinasi timnas Vietnam Tetap diharapkan untuk memberikan kejutan di turnamen mendatang Kemenangan 10-0 yang mengejutkan Mengapa timnas U17 Indonesia masih belum aman? Meskipun menang telak, ada lebih banyak yang bisa dipelajari dari kemenangan 10-0 atas cap Mariana Utara Apa yang sebenarnya menjadi tantangan terbesar bagi timnas U17 Indonesia ke depan? Sima analisis mendalam tentang makna di balik skor besar ini Timnas U17 Indonesia perjuangan menuju Piala Asia U17 2025 masih terus berlanjut Kemenangan gembilang timnas U17 Indonesia atas kepulauan Mariana Utara dengan skor 10-0 memang mencuri perhatian Namun sayangnya, itu belum cukup untuk membawa mereka memuncaki kelas main grup G dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025 Saat ini tim Aswanova Arianto masih terjebak di peringkat kedua dengan total 6 poin dari dua laga Meskipun poin mereka sama dengan Australia, posisi lebih baik Australia ditentukan oleh produktivitas gol Menariknya, laga penentu melawan Australia akan segera digelar Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Abdullah Al Khalifa Aisabah Stadium, Mishref, Kuwait pada minggu 27 Oktober 2024 Untuk bisa lolos langsung ke Piala Asia 2025, timnas U17 Indonesia wajib mengalahkan Australia Namun, jika hasil tidak memuaskan dan mereka gagal menempati posisi puncak, masih ada harapan Timnas U17 Indonesia bisa lolos sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik Saat ini, posisi mereka di kelas main runner-up terbaik masih belum aman, berada di peringkat ke-6 dengan hanya 3 poin Hal ini terjadi karena kemenangan atas Kepulauan Mariana Utara tidak dihitung akibat mundurnya Lebanon Yang membuat grup H hanya diikuti oleh 3 tim Dengan absennya Lebanon, kelas main runner-up dihitung berdasarkan grup yang hanya memiliki 3 tim Sehingga tim di dasar kelas main tidak akan diperhitungkan Kepulauan Mariana Utara kini terjebak di posisi buncit setelah kalah telak dari Australia dalam kurung 0-19 Dan Indonesia dalam kurung 0-10 Di sisi lain, Oman saat ini memimpin kelas main runner-up terbaik dengan raihan 3 poin Diikuti oleh Qatar, China, India, dan Uzbekistan Semua tim tersebut memiliki poin yang sama Namun keunggulan produktivitas gol menjadi pembeda Maka dari itu semangat juang timnas U17 Indonesia harus tetap tinggi Mari kita dukung mereka untuk meraih kemenangan melawan Australia Dan memastikan langkah mereka ke Piala Asia U17 2025 Indonesia saatnya bersatu dan memberikan dukungan penuh untuk Garuda muda kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Egi Maulana Fikri, hatrik spektakuler yang mengubah nasib timnas Indonesia Setelah sempat dicoret, Egi bangkit dengan penampilan luar biasa Apa yang membuatnya kembali bersinar dan menginspirasi Dewa United? Temukan bagaimana hatrik ini menjadi momen pembuktian yang tak terlupakan Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia Egi Maulana Fikri memukau dengan hatrik Para penggemar timnas Indonesia kabar gembira datang dari laga yang berlangsung pada Jumat 25 Oktober 2024 Winger berbakat kita Egi Maulana Fikri mencatatkan prestasi gembilang dengan mencetak hatrik dalam pertandingan Dewa United melawan Semen Padang yang berakhir dengan skor fantastis 8-1 Lebih istimewa lagi, semua gol Egi tercipta di babak pertama Ia mencetak 2 gol dalam waktu hanya 2 menit, masing-masing pada menit ketiga dan lima Menunjukkan betapa tajamnya insting mencetak golnya Ini adalah momen penting bagi Egi Terutama setelah namanya dicoret dari skuad timnas dalam laga melawan Bahrain Hatrik ini menjadi bukti nyata bahwa Egi masih pantas untuk dipanggil kembali ke timnas Indonesia Alhamdulillah kita dapat 3 poin Apalagi setelah hasil buruk sebelumnya Ungkap Egi di media sosial resmi Dewa United Ia menekankan bahwa kemenangan ini adalah motivasi bagi tim untuk terus berkembang Saya merasa senang bisa mencetak hatrik Tetapi ini juga berkat kerja keras teman-teman Tambahnya Kemenangan besar ini tidak hanya mengakhiri periode sulit Dewa United Yang tanpa kemenangan dalam 4 laga sebelumnya Tetapi juga membantu mengembalikan kepercayaan diri tim Kemenangan tim lebih penting jelas Egi Ia optimis jika seluruh anggota tim mengikuti taktik pelatih Hasil yang lebih baik bisa diraih di masa depan Dengan hasil ini Dewa United masih berada di peringkat 10 kelasemen Sementara dengan 11 poin Namun bagi Egi ini adalah modal berharga menjelang FIFA Match Day November 2024 Dimana timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi Menarik untuk ditunggu apakah Egi dan rekannya Ricky Kambuwaya akan kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Semoga penampilan cemerlang Egi menjadi inspirasi bagi seluruh penggemar dan timnas Indonesia menuju pertandingan mendatang